Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul atau tatap maya tepatnya di room Zoom ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, Ibu, Guru, semua calon P3K yang sudah bersedia berpartisipasi dalam acara BIMTEK dan try out persiapan tes P3K. Dan pada hari ini kita akan berdiskusi tepatnya dan sharing ini yaitu tepatnya kita akan membahas dari kompetensi teknis bahasa Inggris. Nah, 120 menit ke depan kita akan, Bapak, Ibu akan ditemani oleh narasumber hebat kita yaitu Bapak Wijaya yang pertama dan yang keduanya Ibu Meva. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama dulu agar semua acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Ya, selesai. Boleh nggak kalau saya misalnya pakai istilah teman-teman nih biar kita lebih akrab ya? Karena kan tak kenal maka tak sayang. Maka kenalan lah biar sayang ya Bapak, Ibu ya. Nggak apa-apa ya. Anggap aja kita sama-sama muda jadi seumuran. Amin. Kayaknya mukanya muda-muda semua nih. Soalnya ya, biar awet muda ya. Karena biasanya kalau ngajar lebih muda ya. Karena insya Allah kita dapat berkahnya. Amin. Perkenalkan. Saya Ibu Meva, Meva Eka Sestiawati. Sebenarnya saya boleh dibilang guru juga ya. Karena saya pernah mengajar juga di beberapa sekolah. Tapi sekarang saya lebih banyak fokus di kampus ya. Untuk kesehariannya ya mengajar di perguruan tinggi dan beberapa privat juga bimbel ya. Jadi intinya masih mengajarlah Bapak, Ibu ya. Oke. Di sini saya tidak ingin apa ya kalau saya bilang itu. Mungkin bahasanya bukan membimbing atau menggurui ya. Karena sama-sama menghadapi Bapak dan Ibu guru nih semuanya. Yang mungkin lebih senior dari saya ya. Dari segi tahun mengajar, pengalaman mengajar ya. Dan lain sebagainya. Makanya mungkin saya akan lebih nyaman kalau kita pakai istilah teman-teman guru ya. Jadi kitanya lebih enak berdiskusi ya. Oke. Penghadapi P3K yang akan segera dilaksanakan. Saya doakan semoga teman-teman guru sekalian dimudahkan dan dilancarkan ya. Dan semoga ada rezekinya tahun ini ya. Amin. Ya Rabbah Alamin ya. Jadi jangan patah semangat nih. Walaupun misalnya kemarin ada yang di telegram. Bu saya dari SD. Dari daerah. Tidak masalah. Kalau sudah rejeki mah rejeki aja ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak masalah dari manapun. Yang penting kita harus tetap semangat. Improve diri kita sendiri. Kemampuan diri kita sendiri. Kenapa begitu? Tidak cuma buat karir kita. Tapi biar apa yang kita ajarkan ke anak itu biar lebih berkah ya. Biar mereka lebih banyak dapat pengatauan yang pastinya bisa. Membantu mereka di masa depannya juga ya. Oke. Di sini mungkin saya akan memberikan sebuah PPT ya. Tapi di sini saya maunya gimana kalau sekalian teman-teman berdiskusi. Jadi I don't want to just read the PowerPoint ya. Saya enggak mau cuma baca PowerPointnya aja. Tapi kita lebih ke diskusi ya. Karena kan untuk materi bahasa. Bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia itu kan sebenarnya lebih ke sharing. Kalau kita mau kayak untuk kunci jawaban dari segi reading ya. Jadi semisalnya ada Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian disini ya. Yang mau ngasih masukan. Misalnya seperti ini. Oh iya silahkan. Jadi teman-teman lain juga bisa dapat ilmunya. Kita berbagi juga. Bentar ya. Kita share screen. Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian? PPT yang saya sharing. Sudah terlihat? Terlihat Bun. Terlihat ya. Oke. Ini kayaknya baru 34 ya Ibu Siti ya. Perasaan banyak ya teman-teman di telegram ya. Masih pada sibuk ya. Pada kemana? Masih pada sibuk klub sekarang seperti ini. Ataukah memang jam-jam siang ya. Harusnya pada tidur siang ya. Jadi enggak apa-apa ya. Kita belajar dulu. Nah baru nanti menjelang sore boleh beraktifitas kembali enggak apa-apa. Atau sambil menemani nih aktivitas teman-teman sekalian ya. Nah oke. Sebelumnya saya mau dengar dulu suaranya mungkin ada dari mana aja nih Bapak Ibu. Boleh kenal sedikit enggak? Kalau materi nanti kita bisa masuk sebentar lagi. Tapi saya pengen dengar dulu nih. Ini teman-teman dari mana aja ya? Kan bisa saling kenal. Saling sharing. Mungkin kalau kemarin di telegram kan. Enggak kelihatan ya. Nah mungkin teman-teman di sini bisa ini perkenalan. Saya Ida Kornasi dari Aceh Bu, Aceh Selatan. Oh alohimu Ida Aceh Selatan. Gimana kabarnya di sana Bu? Alhamdulillah lagi berkah hujan nih. Oh berkah hujan. Alhamdulillah. Jakarta lagi jarang hujan Bu. Makanya khot banget ini ya. Oke. Salam kenal Bu Ida. Saya selalu. Ya terima kasih. Ada Bu Ida dari Aceh Selatan. Mungkin ada lagi siapa nih? Teman-teman di sini yang mau kenalan. Halo. Halo. Oh mikrofonnya udah dari rumah aja. Ada 30. Oh ada rumah aja. Wah. Ada siapa aja tuh Bu? Oh ada Bu Devi. Bu. Banyak ya. Ada Bu Sepi. Ada banyak ya. Alhamdulillah ya. Saya bersyukur banget. Diajak sama Bu Siti dan Pak Wijaya ini. Amin. Nah ini saya mau. Boleh Bu Meng? Saya menyapa dari Lebak dulu nih. Ada Bu Devi Merliana nih. Ini satu kabupaten dengan saya. Bu Devi ya. Bisa hadir nih dari Lebak. Dari Banten ya. Ada dari Beritung Timur juga. Ya. Betul. Lebak dari Banten. Satu kabupaten dengan saya. Iya Bu. Satu kabupaten belum pernah ketemu ya Bu Devi ya? Iya. Belum pernah ketemu sama Bu Siti. Mudah-mudahan nanti ketemu. Nah kalau ketemu kayak gini kan siapa tahu nanti jadi saudara ya Bapak Ibu ya? Main kemana ya? Oke. Ada Bu Devi. Ada banyak nih. Ada Pak Eko. And then ada Bapak Sudi ya. Bu Siti Jumiyati. Kemudian ada banyak nih. Dari Banten. Termasin ya. Dari Melora ya Bu Meik. Oke. Wah semangat-semangat ya. Bu Dian dari Lumajang. Buseptin dari Tulung. Lagung ya. Tulung. Wah. Ini jadi banyak teman ya. Banyak teman. Banyak saudara. Pak Eko dari Lampung. Oh dari Lampung. Bu Ayu dari Bandung. Wah banyak nih teman-teman nih. Bu Endang dari Belora. Oke. Berarti sudah ini ya. Sudah lumayan banyak ya Bu Siti ya? Ya. Silahkan. Jadi gak apa-apa kita mulai aja ya? Silahkan mulai aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah ini cukup terlihat ya. Bapak Ibu semuanya. Teman-teman. Jadi kita. Di sini saya dan Bu Siti. Dari tim pendampingan untuk Bahasa Inggris. Untuk jenjang SMP ya. Terutama ya. Di sini kita mau menyampaikan. Beberapa hal yang terkait. Tentang P3K. Khususnya untuk masalah teknik. Yaitu bidang studi. Bahasa Inggris. Sebenarnya Bahasa Inggris itu sendiri sih. Ini ya. Kalau dibilang materinya itu. Secara umum. Sama ya Bapak Ibu ya. Secara umum hampir sama ya. Yang kita. Kita temui di SMP. Itu akan kita temui juga di SMA. Tapi mungkin. Yang membedakan adalah bobot soalnya. Ya kan. Demikian pula di sekolah dasar. Kalau di daerah Bapak Ibu. Di SD. Disampaikan gak Bahasa Inggris? Atau ada gak materi Bahasa Inggris? Insya Allah kalau di SD. Ada Bu. Kalau di daerah Bapak Ibu. Oh. Memang. Dari kepala sekolahnya aja. Mengusulkan. Untuk tingkat SD. Supaya bisa anaknya. Nanti ke SMP udah bisa. Berbaca Inggris. Mengenap-mengenap. Yang dasar-dasar dulu. Vokep yang dasar ya Bu ya. Ya. Jadi paling gak SMP nanti gak kaget. Iya. Betul sekali. Karena nanti kan. Kalau sekolahnya. Ketengennya gitu. Tingkat SD. Belajar-belajar dulu nanti. Jadi setelah SMP gak kaget lagi. Iya. Betul sekali Bu Ida. Nah. Karena memang. Kalau menurut saya. Bukan karena saya mengajar Bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Tapi memang. SD itu adalah masa emas ya. Dimana anak-anak itu masih lebih mudah menghafal ya. Jadi kalau bisa kita berikan vocabularis yang dasar. Insya Allah kedepannya akan lebih memudahkan mereka. Karena biar bagaimanapun di jenjang SMP dan SMA. Ya kan. Hingga perguruan tinggi. Pasti ketemu Bahasa Inggris. Gak mungkin gak ketemu ya. Bahasa Inggris ya. Gitu. Betul sekali. Jadi untuk pendampingan kali ini. Saya dan Bu Siti sudah membuat PowerPointnya ya. Jikalau nih. Nanti saya menjelaskan perlahan. One by one ya. Yang penting kita sharing dan bertukar pendapat. Pikiran. Jikalau tidak ada yang. Ada yang dirasa kurang. Paham nih Bu. Kayaknya. Ngonggo silahkan ditanya ya. Kira-kira materi apa nih. Yang sekiranya mungkin kalau di sekolah itu masih menjadi materi yang cukup sulit lah buat anak-anak. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Oke. Kita buka ya. Di slide yang pertama. Kita sadari ya bahwa yang namanya Bahasa Inggris itu pasti gak lepas dari ini nih. For skills. Pasti Bapak, Ibu, teman-teman sekalian sudah memahami betul ya. Ini sambil review lagi ya teman-teman ya. Bahwa dalam Bahasa Inggris itu ada empat skills yang semoga anak-anak itu bisa menguasai semuanya. Tapi yang namanya manusia termasuk saya gitu kan. Gak mungkin kita export empat-empatnya ya. Tapi palingnya kita berusaha mengarahkan anak-anak kita supaya bisa menguasai empat skills ini. Itu ada reading, listening, writing, dan speaking. Nah, dari empat skills ini kira-kira yang paling sulit yang mana ya teman-teman ya? Kalau berdasarkan pengalaman teman-teman di sini? Writing. Listening. Oh, listening. Oh, listening. Kenapa itu Ibu listening? Boleh tahu cerita sedikit Ibu? Karena native speakernya itu kadang terlalu cepat menghafalkan. Sehingga untuk telinga orang Indonesia itu kadang susah nangkap vocabulary. Jadi tergantung dialeknya juga ya Ibu ya? Ya, tergantung dialeknya native speakernya itu dari mana ya? Mungkin kalau American lebih jelas ya Ibu? Di banding British ya? Iya, iya lebih jelas di American English. Oke, berarti listening nih nomor satu. Kalau yang lain mungkin teman-teman lain? Writing. Oh, writing. Kalau writing kenapa itu Ibu? Grammar. Oh, grammar. Biasanya jarang anak suka grammar ya Bapak Ibu ya. Gurunya juga nggak suka ke Bu. Sama gitu ya. Pusing ngeranginnya ya kan. Nah, kira-kira apa nih? Kendala yang teman-teman temui mungkin di lapangan? Atau saat ngajar grammar itu. Gimana caranya ya? Supaya anak-anak tuh hafal gitu. Tensis, Bu. Ada berapa? Dua. Aduh, berapa? Tiga gitu ya. Belum tentu hafal semua ya. Grammar-nya kenapa nih teman-teman? Tadi yang bilang grammar? Kendalanya? Sepertinya kendalanya Ibu yang barusan sama dengan saya di writing. Karena kebanyakan... Menulis sebut. Iya. Lack of vocabulary-nya sedikit. Kemudian juga mereka lebih fokus ke grammar-nya. Padahal sebenarnya menulis bebas itu bentuk kreasi mereka. Jadi grammar itu the second form kalau menurut saya. Jadi yang pertama adalah bagaimana anak-anak bisa mencurahkan ide mereka dalam menulis. Cuma di mindset mereka itu kalau nggak bener grammar-nya nggak mau nulis takut gitu. Takut salah ya Bu sama kayak orang ngomong ya. Mikir dulu grammar-nya apa gitu ya Bu kali ya? Betul, betul. Betul ya. Oke. Terima kasih Bu. Nah, apalagi mungkin satu lagi nih. Siapa lagi yang mau cari sedikit? Apalagi kira-kira tadi listening di posisi pertama ada grammar atau writing. Mungkin ada lagi teman-teman di sini. Halo? Halo? Ya, silakan Bapak Ibu. Kita diskusi aja. Diskusi aja. Karena iya, karena jam segini ya Bu Siti ya. Mungkin Bu Siti bintunya lagi bobo cantik, cantuk ya. Jadi, saya pengen itu kita berinteraktif ya. Jadi kan pasti deh, kayak misalnya kalau Bapak Ibu atau teman-teman sekalian ini ngajar udah jam-jam segini, itu butuh effort lebih nggak sih? Supaya anaknya stay fokus. Sangat, sangat butuh. Sangat, sangat ya kan. Jadi, gimana caranya ini? Sama nih. Nggak anaknya doang ya. Kita juga sebagai guru mungkin kalau nggak hadirin seminar. Oke. Pagi-pagi, on. Ntar abis makan siang, kenyang, bobo. Abisnya ngantuk ya. Abisnya gitu ya. Itu memang. Apa sesuatu yang tidak bisa dihindari ya. Makanya di sini kita dapat jam segini ya Bu Siti ya. Jadi, saya lebih ke sharing dan kita membahas bareng deh sama teman-teman di sini. Oke. Mungkin ada lagi yang mau sharing? Berarti untuk masalah speaking dan reading nggak masalah ya? Karena tadi nggak ada yang ngobrol tentang speaking dan reading ya Bu Siti ya. Kalau di tingkat apa? Tingkat reading ya. Oh, reading. Bisa ya Bu ya. Karena kalau punya cara membaca vocab-nya kalau nggak pas, pasti reading-nya kan nggak pas juga. Oh, ya. Berarti kendalanya di pronunciation ya, Ibu ya. Pronunciation ya. Memang untuk pronunciation itu karena kita masih makan nasi gitu ya. Kita nggak mungkin sama kayak bule ya, teman-teman ya. Jadi, masih makan uduk rice kayak saya gitu kan. Jadi, nggak mungkin saya bisa sepati bule gitu. Tapi memang kita usahakan untuk membiasakan murid-murid kita mendengar dengan pronunciation yang tepat ya. Walaupun mungkin tidak sebagus native-nya. Atau mungkin kalau saya biasanya kalau mengajar untuk membiasakan mereka pronounce yang ini ya, yang tepat itu bisa pakai lagu ya. Atau saya mengajarkan mereka untuk nonton western movies. Karena kan ada subtitlenya dan pemerannya itu akan ngomong ya, sesuai dengan pronounce mereka gitu. Jadi, mungkin itu bisa jadi salah satu trik ya, teman-teman ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak diri kita itu tertarik gitu. Karena kalau cuma nulis, dengeri, ngantuk juga ya. Kayak gitu dengeri ya. Jadi, mungkin bisa di berubah sedikit metodenya ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke ini, ke dalam materi yang sudah ada di P3K, saya mau ini sedikit nih, menambahkan sedikit ya. Ada, pernah denger ini? Ada yang mungkin pernah mengerjakan di sini, teman-teman? Soal hots? Pernah bisa pernah mengerjakan. Tentang domain kognitif, efektif psikomotor itu, apa-apa kata kerjanya apa aja, lalu ruang lingkupnya apa aja, misalnya di masing-masing domain itu gitu. Biasa taksonomi belum gitu-gitu, teori kayak gini. Super so. Berarti kayak yang di grup kemarin ya, Bu, ya? Betul, betul. Yang pedagogi. Pedagogi. Dan lebih sulit lagi kalau di Inggris gitu. Nah. Pakai bahasa Indonesia aja udah pusing ya. Gimana bakal bahasa Inggris? Iya, memang. Memang kalau pedagogi itu sendiri, memang fokus yang lebih ya, teman-teman ya. Karena kan, apalagi yang kemarin, makanya teman-teman di grup itu, di grup Telegram, ini minta tolong di-translate gitu. Saya baca dulu biar sampai gimana kasih pemahaman yang paling mudah ya. Karena kan teori yang dijadikan pertanyaan itu lebih sulit dibandingkan dengan prakteknya. Kalau menurut saya ya. Karena kan teori itu harus kita hafal. Ya, teman-teman ya. Jadi, apa namanya? Jadi, memang kalau soal pedagogi yang kemarin sempat di-share sama Pak Wijaya, memang kita harus baca dulu teorinya ya, teori-teori pedagogi. Dan banyak latihan sih. Kalau yang saya lihat ya, saya juga buka file-nya. Dari vocab-nya juga gitu. Itu kalau soal untuk pedagogi ya, Ibu ya, tadi ya? Betul, betul. Kalau soal untuk ini, hots yang dari kemampuannya sendiri gimana nih, teman-teman? Yang kemampuan Mbak Senah mengerjakan mungkin atau ketemu sama soal ini nih gitu. Gimana, gimana? Iya, paling dari teks bacaan itu mencari, ada apa ya, suruh menalar, apa namanya, mengidentifikasi sesuatu dari bacaan gitu. Kan kadang pakenya kan pocket-nya tuh nggak yang biasa gitu. Pocket yang menengah ke atas kan. Jadi, kita perlu belajar. Betul, 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 betul. Belajar lebih ya, Ibu ya. Betul, betul. Jadi, ibaratnya kalau misalnya di teks yang biasa, oh tinggal nyari nih, karena semuanya stated ya biasanya ya. Untuk yang soal-soal biasa. Tapi kalau soal hots itu, kita butuh penalaran lebih ya. Jadi, tingkat kekulitannya lebih tinggi gitu ya. Betul sekali. Nah, jadi saya sempat cari tadi, hots itu kan memang di-design ya, atau dirancang ya, dirancang sedemikian rupa, supaya teman-teman dan saya pun ya, yang mengerjakannya itu, kita berpikir lebih panjang. Kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu ya. Jadi, mencari kemungkinan, kemungkinan lain, kenapa jawabannya bisa begitu. Jadi, tidak seperti teks yang pada umumnya. Kalau misalnya di sini, high order thinking skill. Jadi, tingkat kesulitannya, perlukan adalah berlangganan. Untuk penonton, itu enggak cuma sekali baca ya. Begitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau misalnya soal biasa, kan itu kita sekali dua kali baca, skimming aja bisa nemu ya. Cuman kalau untuk yang hots ini, benar-benar harus dibaca sih. Benar-benar harus dilihat soalnya, apa yang ditanyakan, apakah itu implied or stated, tapi kebanyakan itu invert ya, atau implied, baru kita bisa temukan jawabannya. Nah, untuk hots itu sendiri, ini sedikit informasi aja ya, bahwa ada beberapa level soal ya, teman-teman. Di sini ada yang level satu, yaitu mengetahui atau knowing. Kalau sudah mengetahui, kemudian nanti ada dalam tahap memahami, ya kan, and then we have applying, analyzing, evaluating, baru yang terakhir adalah creating. Nah, kenapa di sini level enam itu creating? Karena berdasarkan pengalaman ya, kita lebih sulit untuk membuat soal dibanding menjawab soal. Benar enggak sih teman-teman? Betul, karena bingung sendiri mau bikin soal. Bingung sendiri. Sometimes kalau saya pun misalnya gitu kan, mungkin enggak keburu banget untuk benar-benar bikin sendiri, I take it from Google, ya kan, untung ada Mbak Google gitu kan sekarang ya, tapi enggak bisa plek, ngambil 100% sama. Ya kan? Tapi ada yang kita desain sedemikian rupa, biar anak-anak kalaupun googling, karena hampir semua anak kan sekarang punya internet ya, ya kan? Jadi mereka kalau googling, oh soalnya sama banget nih sama yang dikasih sama guru saya. Ini ada kunci jawabannya, karena di internet itu banyak banget kaji gitu kan. Nah, gimana caranya kita modif supaya enggak semudah itu gitu. Jadi mereka butuh support lebih untuk menjel. Jadi makanya di sini, karena memang yang tadi saya bilang, untuk membuat suatu soal itu much more difficult ya, dibanding menjawab soal itu sendiri. Betul. Betul. Oke. Nah, teman-teman di sini saya udah nyiapin 5 soal. Bapak-bapak ya, 5 soal ya, kita latihan bareng-bareng nih. Oke. But, I will like limited time. Oke. Ya. Gimana kalau 1 soal 1 menit? Oke. 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 Kita coba ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa langsung fokus nih. Apa jawabannya? Enggak panjang-panjang kok. Saya masih pakai reading aja ya. Nanti untuk yang grammar, kita bahas next ya, di slide yang selanjutnya. Oke. Siap ya. Ini soal yang pertama. Tolong jangan dikasih tahu dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah selesai, baru nanti, apa jawabannya? Jadi di keep dulu. Oke. ya, siap ya. Oke. Ini adalah soal yang pertama. Silahkan 1 menit dari sekarang. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Dibaca dulu. Terima kasih. 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 Bu Bu ya ya Halo Mana ya Pada kemana ini Pada kemana ini ya Bu Ditini Halo Halo Ya Bu ya ya Bu Cerri Siapa Bu Cerri Ya saya coba Oh ya Bu Cerri mau coba jawab Bu Oke Bu Menurut saya In my opinion The correct answer is D Bu Oh kenapa tuh Bu Cerri Karena Ada Ada Tantalagos For Nishi and Endangered Species On MME Oceania Plan Nah mulai dari situ Bu And Endangered Oke Mungkin Tuh Ya That's correct Si Buke tangan ya That's right Karena memang ada kata kunci ya Sebenernya Kalau untuk reading itu sendiri ya teman-teman ya Kalau saya sendiri Tidak terlalu melihat tes Jadi saya Skimming Dan langsung cari Keywordnya apa Ya kan Kita lakukan skimming Dan tadi mungkin Yang Ibu Cerri bilang ya Ada kata Endangered It's the same with extinct Alias udah mau punah ya Jadi kalau kita baca Secara Skimming Ini ngomongin tentang Rabbids yang memang Populasinya itu Sudah Menurun Atau menurun Betul sekali Yeay Selamat Ibu Cerri You got the great answer Oke Biar teman-teman lainnya aktif ya Ibu Cerri Boleh bantu saya Ya Bu Oke Saya minta tolong ya Kira-kira nih Kira-kira nih Disini kan ada teman-teman juga ya Kira-kira Ibu Cerri Mau nunjuk siapa Biar bangun Ayo Bu Kita bangunkan orang-orang ya Biar nggak nanti Kayaknya ada yang satu Kabupaten nih Sama saya Oh boleh Boleh Monggo Yang tadi Pak Remal Pak Remal Oh Pak Remal Oh ayo Ibu suka ini ya Pak dikerjain sama Bu Cerri nih ya Nanti dicegat aja di jalan Satu kabupaten kan ya Oke Gimana Pak Remal Halo Bapak Bu Ini Nggak jangkut nih babanya Pak siapa tadi Bu Pak Remal ya Halo Oh tuh Nyau Pak udah siap Pak I don't know I'm not sure Ini requestnya Temen satu Kabupaten loh Nggak boleh ditolak ya Untuk menjawab soal kedua Pak Oke Pak Kalau salah Traktir Bu Ceritajil ya Sudah lebaran Nunggu apa lebaran lagi ya Oke Kita mulai ya Pak Ini soal kedua ya Pak Mau nggak dibaca Temen-temen juga boleh baca ya Oke Silahkan Saya kasih waktu Satu menit ya Buat Pak Remal Temen-temen Mau nggak dilihat dulu Soalnya Oke Satu menit ya Sudah saya mulai nih Oke Coba dilihat Masih ada Saya berada pada Tidak Pak Satu menit ya I'm not sure I'm not sure But I think Is E E E The suit must be thick Oh A I think Oke Why you're not sure Kenapa nggak yakin Pak Halo Halo Karena waktunya cepat banget ya Oke Pak Remal menjawab A ya Saya yakin I don't know I don't know ya Oke Maybe you want to add some help Mau Call a friend disini Siapa Pak Boleh tunjuk temen-temen disini Untuk membantu Bapak Satu orang Boleh ibu Atau boleh Bapak juga Silahkan Yang kira-kira mukanya Bilang Jangan tunjuk gue Gitu Pak Kira-kira siapa nih Temen-temen disini Yang Bisa Bapak minta Ditolong untuk membantu Tadi kan katanya Pak Remal Saya nggak yakin Bu Gitu Nah kira-kira yang nomor dua Apa tau Pak Minta bantuan Siapa nih Boleh Maybe Bu Susanti mungkin Oh Bu Susanti Mana Bu Susanti Halo Ibu Bu Susanti Halo Halo Ibu Mana ini Bu Susanti Halo Bu Bu Pak Remal minta bantuan Bu Bantuin jawab nomor dua Halo Halo Ibu Halo Ibu Tinggal gue main HP-nya Atau laptop-nya Hah Pindah Pindah Iya Bu Susantinya sepertinya Tidak ada ya Oh tidak ada Yowet Gimana kalau kita Minta tolong yang lain ya Saya Minta tolong Bu Mulyati deh Coba Bu Mulyati Maaf ya Bu Lagi makan Diganggu Bu Bu E maafin ya Lagi maaf diganggu Bu E boleh minta tolong bantuin Pak Rema Bu Kira-kira apa jawabannya tuh Bu Untuk nomor dua Apa Bu Itu masih di mute Bu Ibu minta tolong di unmute Ibu Yang Nah Oke Oke Maaf ya Kalau kamu lagi makan Tidak apa-apa Ini soal hot steak tuh ya Ya betul The text states that Extra milk must be added if the soup is Six cup of soy green Soy bean milk is this Maybe the answer is Aduh Aduh Apa ini jawabannya Tadi Pak Rema masih gak yakin Bu Maka nyari bantuan dia Gak kan Apa nih Bu Jawabannya Bu Extra 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 Maybe the answer is A A Kenapa tau Bu Jawab A Ibu Feeling Wah kalau ibu-ibu Feelingnya kuat biasanya ya Berarti jawabannya A ya Bu Feeling so good Ya Nugget Bu So good Nanti Bu Mulyati jawabannya A Sama dengan Pak Rema ya Yes Yes Oke Dan jawabannya yang benar adalah Betul sekali Jawabannya A Yeay Hebat nih ya Walaupun Bu Mulyati pake feeling Pak Rema juga Kayaknya gak yakin Bu Gitu kan Tapi bener ya Teman-teman ya Jawabannya A Ya extra Betul Kita lihat deh Ada yang di poin ketiga Ada tulisan Thin with extra soybean milk If soup is too thick Jadi tambahkan extra soybean Atau apa namanya Untuk mengencarkan ya Kalau memang soupnya terlalu kental Gitu Jadi Sama dengan yang A ya Nah inilah yang disebut dengan Soal-soal hot ya teman-teman ya Jadi kan disitu Di teksnya Dia pake bahasa thin Thin itu kan Bisa kurus Bisa tipis Ya kan Tapi karena ini kita bikinnya soft Gak mungkin kan ya soft tipis ya Ya kan Nah jadi thin ini maksudnya adalah Mengencarkan Jadi kalau misalnya mau lebih Dibuat Lebih encer Atau merasanya Terlalu Ini Terlalu kental Bisa ditambahkan Berarti sama dengan yang A Oke Cukup jelas teman-teman Oke Ini ada Vivo 1817 Ini siapa ya Apakah namanya Bapak atau Ibu Vivo Oh ada yang Lihat ya Oke Kita lihat lagi Apa nih Oh ya I agree A From the second step Oke Alright lanjut ya Oke Sekarang coba Bu Bu Boleh minta tolong Bu Halo Bu 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 Boleh minta tolong Bu Boleh minta tolong Bu Boleh minta tolong Pilih teman-teman Di sini Satu Bu Siapa Bu Randomly aja Kan ada di Partisipan ya Bu Random aja Tunjuk aja Siapa yang mau Ibu bikin Menjawab soal Nomor 3 Bu Yang kira-kira Bu Ajeng Ramadhani Halo Bu Ajeng Ramadhani Siapa Ajeng Ramadhani Oh Ajeng Ramadhani Iya Bu Ajeng ya Oke Oke Thank you Bu Muliyati Oke Next Soal nomor 3 Ke Bu Ajeng nih Mana Bu Ajeng Bu Ajeng Halo Mana ya Bu Ajeng ya Halo Bu Ajeng Halo Wah Bu Ajeng ini Gak ada Bu Gak nyaut ini Bu Ajeng Mungkin yang lain lagi Bu Boleh Ibu Boleh Ibu Boleh Bapak Ada yang dipilih ini Atau apa Bu E Tunjuk siapa Mungkin yang on camera Yang on camera Yang on cam Oh boleh boleh Atau Bu Siti mau tunjuk siapa nih Bu Siti yang on cam Halo Kira-kira yang siap saja yang on cam Siap Oh Bu Marneva Oh iya Oh iya Oh iya Halo Bu Ya Bu Marneva Boleh jawab nomor 3 ya Bu Iya Pertanyaannya apa dulu nih Eh sabar Ini Bu Nomor 3 Bu Sebentar Ini dia Ibu Sudah terlihat ya Yang every American Is proud of the Statue of Liberty Sudah terlihat Bu Marneva Belum Mana soal ini Belum Sudah ada Soal Hot Stacks 3 Yang saya tampilkan di slide Halo Tunggu 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 Oh iya iya Sabar 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 Bu sabar Tidak tungguin Bu Iya 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 Sudah terlihat Bu Iya 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 Sudah Oke Satu menit ya Bu Tak kasih waktu ya Tak timer ya Nanti coba dijawab ya Oke Ibu silahkan dibaca dulu Teman-teman lain juga boleh dibaca Apa itu Maybe D Maybe ya Oh maybe Maybe D Oke Berarti kalau Kenapa tuh maybe itu Bu Kalau me itu kan 50-50 ya Kalau modal ya Iya Ya iya 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 Ibu Kenapa jawabannya D Mikroponnya Bu Marneva Dimute itu Miknya diaktifin dulu Bu Marneva Nah Masih mute itu Nah oke Kenapa Bu jawabannya Maybe in line 3 In line 3 Ada kata-kata Ada kata-kata Europenya Oh ada kata-kata Europenya Oke Jadi gara-gara di line ketiga ya Iya Oke Berarti Ibu menjawab ya Jangan jawabannya Jujur Oh Bu Ida sama Jangan-jangan tetanggaan ya Bu Ida sama Bu Oh enggak lah Saya jauh Kan jauh di mata Dekat di hati Bu Ya kan Kita bisa ketemu Saya ke pulauan Riau Bu Oh Aceh Riau Ke pulauan Riau Batam 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 Ya Oke Jauh juga ya Tapi jauhan ke Jakarta ya Bu ya Iya Oke Berarti Bu Marneva Delta Bu Ida juga Delta Sama Jawabannya Yes Oke Kita lihat ya Ini kan yang jadi pertanyaan apa ya teman-teman ya Apa yang menjadi alasan Bagi Perancis Perancis Yang beri Penyerahkan Atung Liberty Ke Amerika ya Iya Oke Mungkin kalau dengar kata Liberty Atau pernah baca Liberty itu kayak ancol ya Kalau di Jakarta ya Atau mungkin Mereka lain ya Di tempat teman-teman ya Gitu kan Jadi udah kayak maskot tuh Nah kira-kira kenapa sih Orang-orang Perancis ini Sampai Memberikan Kebanggaan mereka ke Amerika Nah kita lihat ya Ada gak kira-kira nih Di paragraf pertama Betul sekali ya teman-teman ya Ada di paragraf kedua nih Dikatakan bahwa apa Berarti yang lebih tepat yang Bebek ya Yang berapa ya Berapa ya Oke Oke Jadi kayak Sampai Itu adalah suatu Tanda kehormatan ya Atas keberanian mereka Iya kan Apresiasi Apresiasi Betul Jadi kayak Kita kasih gift gitu ya Tanda kehormatannya Kalau di Indonesia tuh kayak Misalnya Dapat bintang jasa Dari presiden gitu ya Betul Betul sekali Tapi kan ya gak mungkin ya Kalau kita ngasih penghargaan ke orang Ngasih patung Segede gitu Ya kan Jadi Beda ya Betul sekali Namanya negara-negara ya Teman-teman ya Gitu Oke Wah ini udah-udah mulai panas ya Kayaknya udah mulai Hot Hot soalnya ya Udah mulai Pada bangun Oke Kita lanjut ya Mas ada dua soal lagi Hotsnya Boleh Oke lanjut Lanjut Oke Bumar Neva Coba deh Tolong dipilih Bu Siapa Yang kira-kira lagi Bobo cantik Bu Biar bangun Bu Siapa Bu Dipanggil aja Bu Namanya Biar kaget Gitu kan Ayo Bu Silahkan Ya Ini pada gak ada ini Pada rumah kosong aja ini Awas Bu Ada prank Kalau di rumah kosong ya Ibu Ana Suriana Oh Bu Ana Mana Bu Ana Bu Ana Bu Ana Bu Ana Bada Bu Ana Main yuk Tunggah nyaut Bu Gak mau diajak main berarti ya Ganti aja ya Bu ya Ganti-ganti Bu Uni Uni Setiana Uni Mana sebentar Uni Uni ya Oke Bu Uni Halo Halo Bu Iya Oh iya Tuh Bu Uni udah nyaut tuh Ini ditunjuk loh Dari Bu Barneva Katanya lagi Bobo cantik ya Biar melek ya Iya Oke Terima kasih Bu Barneva ya Penunjukannya ya Iya Pandanya akan kita sampaikan Ke Bu Uni ya Oke Bu Uni sudah siap Jam soal keempat ya Iya insya Allah Bu Insya Allah Oke Kita lihat dulu Eh Bu Uni dari mana nih Bu Perkenalkan Perkenalkan Saya dari Pekalongan Bu Oh Pekalongan Batiknya bagus-bagus ya Iya Main dong Insya Allah Kalau udah gak ada PSBB ya Bu Gak bisa keluar dari Jakarta Amin Oke Niki soalnya ya Bu Yang tes Selamat Kelihatan Bu Iya Kelihatan Monggo Dikerjain Satu menit ya teman-teman Nih Saya alarm lagi Mana ya Oke Silahkan Satu menit Dari sekarang Apa tuh Film-film Hari ini aku berbangga Oke Waktunya Bu ini Apa kira-kira Bu? In my opinion The answer is D D, oke Kenapa D Bu? Karena Alasannya ada di Baris ketiga Baris ketiga Oke Pernah nulis blog Bu? Iya dulu saya pernah nulis blog Bu Gak apa-apa Bu Terus tulis blognya Supaya lebih Apa ya Lebih mengasah kemampuan untuk writingnya juga Ya Bu ya Iya betul sekali Amin Oke Bu ini menjawab Delta ya Bu ya Iya Bu Delta Oke Sudah yakin Bu? Sudah yakin Bu? Yakin Bu Insya Allah Insya Allah Kalau gak yakin Berarti Boleh pilih teman Bu? Yakin Yakin Oke Coba ya Tanya dulu yang lain ya Menyamakan pendapat ya Bu Sebentar ya Iya Oke Coba saya mau nanya ke Bu Siti Jumiyati Halo Bu Siti Halo Ibu Bu Siti Halo Halo Ibu Bu Siti nya gak ada Halo Bu May Ini ada yang raise hand nih Oh iya Siapa tuh Siapa nih ya Pak Atau Bu ya Yang Realme Narzo Ini Iya Sopo itu Realme Mungkin beliau mau Oh Ini Bapak atau Ibu yang Realme Ini kayak merek handphone ya Gak ada namanya Kita manggilnya gimana nih Oh Berusaha menjawab Delta Bu Listina juga Delta Oke Ini Siapa ini Bapak atau Ibu ya Realme Narzo 30A Bapak atau Ibu ini Halo Ibu Halo Bapak Narzo Halo You're raising your hand Oh ibu Ibu ya Oh ibu 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 mau jawab bu Tadi ibu ini menjawab Delta Halo 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 ibu Bu Ibu Kemana nih Ibunya gak tau kemana Oke Tadi ibu itu juga gak ada Coba kita Satu lagi ya Dza Biar kita menyamakan ya Biar punya dua pendapat Oke Coba saya tadi mau lihat Bu Ida Kayaknya Bu Ida Udah lemes banget Bu Ida Bu Ida Mungkin Pak Deddy Pak Deddy Bumeng Oh iya boleh Halo Ini ada yang jawab Delta Teman-teman disini juga Delta ya Bu Dian juga Delta Teman-teman sama gak Delta juga Pak Deddy 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 juga bu Alasannya apa pak Sama Di ada Blog writing Is an increasingly popular way To earn money Tadi Online Online ya Suka nge-blog juga pak Belum Belum bu Oh belum Suka nge-blog orang pak Jangan ya pak Oke Berarti disini teman-teman sama ya Juga Pak Deddy juga sama ya Jawabannya Delta ya Iya Oke Berarti teman-teman disini hebat ya Bisa menjawab dengan benar Jawabannya adalah Delta Karena memang sesuai dengan yang tadi disampaikan Memang blog writing itu is potential earning online ya Betul sekali Oke Satu lagi deh Coba pak Deddy Boleh tolong tunjuk temannya pak Yang disini pak Untuk soal terakhir untuk hots hari ini Yang kira-kira jangan tunjuk saya gitu Siapa tuh pak Mau tunjuk siapa pak Di sini Ana Suriana Ana Tadi dipanggil ada Bu Ana Bu Ana Halo Halo Bu Gak nyawut pak Atau Bu Dian Kuina Oh Dian Kuina Halo Bu Dian Waalaikumsalam Saya ngomong dengan ratu ya Bu Oke Bu Bu Dian ya Boleh Oke Bu Dian boleh dilihat soalnya Teman-teman juga boleh sambil disimak ya Saya kasih satu menit ya Bu Untuk coba menjawab ya Oke Bu Dian Oke silahkan Timernya dimulai Bu Dian Bu Dian Terima kasih. Oke, halo Bu Dian. Iya Ibu. Oke, monggo Bu. Jawabannya apa? Mimbi. Bravo. Bravo. Kenapa jawab bravo Ibu? Ada keterangan di... But that doesn't justify your collection of his action. Kira-kira what the maksud tuh Bu, kira-kira? Maksudnya yang gak harus nagih terus mungkin gitu ya. Oh, gak harus nagih terus. Padahal ini kayaknya kerjanya di kolektor ya Bu? Iya. Oke. Ini jenisnya termasuk apa Bu Dian? Letter ya? Iya, letter. Kalau letter tuh letter apa Bu ini kira-kira? Kalau menurut Ibu? Informal. Halo? Informal. Informal letter, oke. How do you know it's informal Bu? Gak ada cop-nya. Ya, betul sekali. Kayaknya Bu Dian sering kirim surat ya. Jadi tahu ya. Oke. Bu Dian menjawab bravo ya Bu ya? Iya. Oke. Coba Bu Dian, pilih temannya satu lagi Bu. Kita samain jawabannya sama gak ya? Pilih siapa Bu? Pilih Ibu Siti Jumiati. Oh, Bu Siti. Coba. Bu Siti, halo. Halo, Bu Siti. Halo, Bu Siti. Bu Siti-nya gak nyawut Bu Dian. Adanya Bu Siti jauh-jauh. Siti jauh-jauh. Untuk beliau. Kira-kira Ibu Siti jauh-jauhnya apa Ibu untuk soal nomor lima? Oke, I think it's B ya? Sorry? Ya, the first choice is B, but the second choice maybe A. Oh, oke. So you change your mind. What? Pardon me? You change your mind. So the final answer is A. Yes, because in the paragraph there is by anyone's definition, this is has harassment. Harassment ya? Berarti kayak ada kekerasan seperti itu ya? Yes. Yes, oke. Berarti ada dua jawaban nih. Oke, Bu Dian tadi menjawab B. Kalau tadi Ibu Isna menjawab Alfa ya? The first choice is B and the second is A. Oke. Tapi yang mana Bu? Yang lebih Ibu pilih? Kan kalau ujian kagak boleh milih dua Bu. Harus satu Bu. 50-50 ya? Iya. Harus pilih satu Bu. Which one? Which one ya? Which one ya? I think A. Oh, I think A. Oke. Berarti Ibu the second choice ya pilihnya ya? Yes, because there is who? Miss? Siapa tadi yang sudah pilih B? Bian. Jadi saya pilih A gitu. Oh, berbeda ya Bu? Berbeda. Oke. Oke. Nah, di sini juga ada teman-teman yang jawab via chat ya. Ada yang jawab. Oh, kebanyakan. Bu Ana jawab Delta, Bu Uni Bravo, Bu Resa Bravo. Oke. Kita lihat ya. Berarti karena ada beberapa jawaban yang berbeda, berarti kita harus balik lagi nih ke text-nya ya. Kita balikin ke text-nya. Kita cari sama-sama. Oh, Pak Deddy juga jawabnya Bravo. Oke. Dear Sir, I understand that my payment is three weeks late. Jadi, sebenarnya ini dia kayak, apa ya? Kalau, ini benar tadi dibilang ini informal karena nggak ada cop-nya. Karena ini dari personal ke company ya. Sepertinya seperti itu. Saya menyadari bahwa pembayaran saya sudah tiga minggu telat dari due date-nya. Jadi, waktu jatuh temponya. But doesn't justify your collection's office action. Tapi, walaupun pembayarannya telat, tidak berarti membenarkan apa yang sudah dilakukan oleh anak buahnya, si bapak itu sendiri. Nah, during the past five days, I have received three telephone calls and four letters. Jadi, si Mr. Andrew ini kayak diteror ya. Dia terlambat, tapi masih dalam bulan yang sama. Dia telah tiga minggu melakukan pembayaran dari tanggal yang seharusnya. Tapi, dia merasa diteror karena selama lima hari terakhir itu, dia sudah menerima tiga telpon dan empat surat. Ini pasti surat cinta ini ya. Surat cinta penagihan maksudnya ya. Nah, bagi tambahan, one of your representative has contacted two of my relatives who have nothing to do with my finance. Nah, sebagai tambahan, salah satu perwakilan Anda ya, sudah menghubungi dua kerabat saya yang sebenarnya mereka tuh gak tahu apa-apa tentang masalah keuangan saya. But, by anyone's definition, this is a harassment. Jadi, kalau pakai istilah umum ini adalah sebuah kekerasan ya. I expect you to stop contacting me every day and to stop calling my relatives. Jadi, tolong berhenti telpon tiap hari, berhenti menghubungi kerabatnya Pak Andrew. Karena mereka memang tidak ada hubungannya. In the meantime, please know that I plan to send you a payment within the next few days. The money will reach your office in about a week. Jadi, mungkin si customer ini mengalami kesulitan keuangan sehingga dia terpaksa, ibaratnya, keluar ya, pembayarannya ya. Tapi, dia juga gak terima akan sikapnya si company ini. Karena kayak orang dikejar-kejar banget gitu ya, padahal baru telat selama tiga minggu. Nah, what does the letter tell us about? Ini, kalau kita pilih yang echo, a premise to the payment in a week, ini memang ada di dalam text stated, tapi dia bukanlah main-nya. Ya, teman-teman ya. Jadi, janjinya itu hanya di akhir. Jadi, kalau kita bilang utamanya adalah janji untuk membayar di minggu berikutnya, itu masih kurang tepat. Kalau yang di an apology itu, he doesn't write any apologize. Gak nulis sama sekali, minta maaf ya. Dia sadar dia salah, tapi dia tidak juga mau minta maaf gitu. Dia lebih ke komplain sih ya. Complain about delayed payment over something, no. Nah, kira-kira menurut kalian, teman-teman di sini, lebih tepat yang E atau yang B ini, teman-teman? Kalau yang ini, soal ini, kalau yang E, a complaint about the harassment done by writer's relative. Nah, kalau yang E, itu kurang tepat karena yang dilakukan oleh kerabatnya si penulis. Padahal kan kerabatnya itu justru yang di ancam ya, teman-teman ya. Iya. Jadi, pilihan jawaban yang E, itu masih kurang tepat ya, Ibu ya. Karena bukan si kerabatnya yang mengancam, justru mereka yang di ancam. Karena mereka ditanya-tanyain, padahal mereka gak ada sangkut tautnya dengan masalah keuangan si Mr. Andrew. Jadi, kita sepakat ya. Jawabannya adalah yang bravo. Oke, untuk lima soal tadi yang sudah kita bahas bareng teman-teman di sini, gimana? Kira-kira cukup sulit gak? Lumayan. Lumayan. Lumayan ya, Ibu ya. Ya, jelas kalau dikerjain ya, jamaah mah gampang ya, teman-teman ya. Iya. Oke. Nah, itu tadi sedikit contoh soal hots yang mungkin nanti akan kalian, teman-teman di sini akan temui pada saat nanti mengikuti seleksi P3K. Saya emang gak mau takut-takutin ya, orang saya juga takut kalau ketemu soal kayak gitu. Iya kan? Tapi yang namanya, kita kan usaha dulu kan ya. Gitu, usaha dulu nih, belajar juga kan lagi usaha ya. Jadi, ya udahlah dihadepin aja, bismillah aja ya. Kalau niat baik, man, insya Allah ya. Dimudahkan sama Allah ya. Gitu, jadi mungkin saran dari saya adalah ya, teman-teman sekalian harus banyak berlatih, terutama dari vocabularies ya. Itu karena memang dari soal-soal bahasa Inggris itu intinya di vocabularies ya, teman-teman ya. Kalau vocabnya banyak mah, insya Allah tahu semua ya. Oh, ini maksudnya ini, mau dapat soal reading, speaking, listening, atau grammar, the most important point is vocabularies. Oke, kita lanjut ya, teman-teman ya. Ini ada sih yang saya tambahkan, ini gak tahu ini kelihatan gak sih? Saya nemu ini. Apakah terlihat, teman-teman? Atau kekecilan banget? Ya, buram ya, Bumai. Buram ya? Yaudah, Zah, yang selanjutnya aja, Zah. Ngarinya agak susah. Ini selesai, Zah. Nanti akan di ini dia di-share ya, ya Bu Siti ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat ya, yang udah kita bahas ya. Ini kelihatan gak? Baik, Bumai. Kalau ini kelihatan ya. Lah, kok ilang lagi? Sebentar, sebentar. Sekian sharing. Ilang lagi, Zah. Tunggu, Tunggu, Tunggu. Tunggu, Tunggu. Mana ya, Zah tadi? Maka, tulis dulu lah. Tunggu. Bentar, Zah, bentar. Maka, beli game tuh, cuaca. Zah, dari Oza bisa dibuka gak, Zah? Itunya, Zah? Bisa. Halo, Zah. Coba, Zah. Tolong buka dulu, Zah. Ini lapinnya, rada-rada, error. Coba nanti di-share sama Bu Oza ya, Bu Siti ya. Tadi udah di-share. Coba, Bu Siti tolong di-share. Nah, ini sudah tampil. Udah ya. Oke. Teman-teman mungkin bisa dilihat ya. Ini materi figurative language yang ada di soal P3K ya. Memang mungkin jumlahnya gak banyak gitu. Mungkin ada teman-teman di sini pernah ngajarin soal ini? Figurative language? Atau pernah bertemu mungkin? Di materi kayak lagu ya? Atau poet, puisi? Ada yang pernah melihat mungkin? Belum? Kalau di SMP kan setiap kali akhir KD ya. Di KD biasanya KD terakhir tuh ada lagu ya. Ada, ada. Ada song. I think it is related to figurative language. Ya mungkin teman-teman juga, teman-teman ibu bapak guru juga ini ya, menghadapi apa namanya, KD yang terakhir. Setiap KD itu kan Bu biasanya ada song ya. Kita mengajarkan lagu. Nah mungkin itu ya hubungannya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini ini majas ya Bu Mea. Ya, majas. Tadi juga. Ya, mungkin teman-teman di sini pernah bertemu soal seperti ini. Kayak misalnya, nggak cuma lagu sih, bisa juga dalam puisi gitu. Basically, sebenarnya saya, ini kan baru dipakai itu beberapa tahun ya, beberapa tahun belakangan ya. Karena, apa namanya, kalau yang dulu-dulu memang belum pernah dipakai ya. di situ ya. Jadi, baru beberapa tahun belakangan keluar. Padahal sih sebenarnya, kalau materi kayak gini, ini materi sastra ya. Materi sastra banget. Figurative language. Kalau, teman-teman di sini ada yang sastra Inggris juga, ini materinya materi sastra, cuman dimasukkan ke kurikulum di sekolah memang. Untuk lagu ataupun puisi ya, ada memang ya. Belajar kayak majas, gitu kalau di bahasa Indonesia ya. Oke, yaudah kita bahas sedikit saja ya, Bu Siti ya, untuk knowledge aja. Jadi, mungkin nanti akan ditemui, ditemui ada yang namanya simule. Simule itu figurative language, yang menggambarkan atau meng-compare suatu benda dengan diri seseorang. Kayak misalnya, minum apa gitu. Minum ini menjadikan Anda sekuat banteng, gitu kan. Padahal orang sama banteng kan beda ya. Oke, maybe you can be as strong as a bull, gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya kan udah pake majas ya, simule ya. Jadi, menyamakan antara manusia dengan benda atau hewan. Kayak tadi kan banteng itu kan kuat kan ya. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian ada metafor, metafor, itu sesuatu yang disperlukan. Jangan bancil. Biasanya, menggambarkan sesuatu yang sebenarnya nggak terjadi. Kayak misalnya disini saya contohin, love is a battlefield. Cinta itu ibarat medan juang. Mungkin kalau pake istilah sekarang tuh banyak yang bucin ya, teman-teman ya. Jadi, mungkin maksudnya ke situ ya, yang namanya battlefield. Atau ada yang pake hiper balls. Hiper balls itu kalau di bahasa kan, melebih-lebihkan sesuatu ya. Kayak misalnya, your beauty is as the moon. Ya kan? Kecantikanmu sampai setinggi bulan. Itu kan kayak berlebihan kan? Jadi, itu. Oke. Oke, next Bu Siti. Itu intermezzo aja. Tambahan aja. Boleh langsung lihat ke soal P3K-nya, Bu Siti. Oke. Halo? Ya, Bu May. Ya. Coba, Zah. Langsung ke soal P3K-nya aja, Zah. Halo? Ya, tunggu May. Ya. Itu contoh-contohnya ya, teman-teman ya. Jadi, nanti kalau udah ini, boleh dibaca-baca ya. Contoh-contohnya. Karena, time is very limited for us ya, Bu Siti ya. Ya, ya. Waktunya sangat terbatas. Jadi, kayaknya kalau sekali itu, mungkin kurang ya. Jadi, memang ini. Ini sudah dibahas kemarin di Pele ya. Ya. Betul, betul sekali. Oke. Oke. Nah, ini untuk materi pertama. Yang tadi aja dulu, Zah. Yang tadi yang... Yang sebelumnya. Yang sebelumnya dulu. Mungkin ada teman-teman yang... Baru buka. Nah, untuk materi kompetensi profesional, ya kan. Panjir. Panjir. Kita tidak ada listening ya, Bu Siti ya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi, lebih ke reading, grammar, dan... Apa tadi? Reading, grammar, writing, writing, writing and vocabularies. Oke. Nah, untuk yang bagian pertama ini, kita akan... Vocabularies ya. Jadi, lebih ke reading dan vocabularies. Kebetulan, teks yang pertama ini, sudah kita bahas di Telegram ya, kemarin ya. Yang sempat ada... Miss, masalah answer key. Ya kan? Karena, memang kalau answer key itu, kita harus baca lagi ya. Jadi, tidak bisa langsung plek gitu. Memang kita harus baca lagi. Kadang, karena persepsi orang itu, suka berbeda juga gitu. Tapi, kita cari yang paling tepat, diantara pilihan jawaban yang terlihat tepat. Oke. Nah, kalau untuk yang pertama, mungkin teman-teman di sini sudah sempat ngeliat, yang di Telegram juga, untuk teks yang pertama, ini ada sebuah iklan, or ads ya, advertisement. Ini gimana juga? Bacanya. It's quite hard ya. This is French, right? pikir sebuah tempat ya. Dimana, dia old finance house, central, close to subway, ya. Dengan segala, apa namanya, kelebihannya. Mungkin kalau misalnya, saran dari saya, bukan saran sih ya, sedikit tips dan triks. Untuk reading, itu kan, teman-teman di sini, pertama kali, kita kalau menjelaskan ke anak itu kan, kita bagi dua dulu ya. Ini kalau saya biasa ngajar. Untuk reading, untuk sekolah ya. Biasanya kan, saya bagi dua dulu. Yang pertama, yang short functional text, dan yang long. Kenapa? Karena memang, untuk yang short functional text itu, biasanya ada di awal-awal. Di soal nomor 1, sampai 10, itu anak akan menemui, soal-soal dengan teks yang lebih pendek. Kayak misalnya advertisement, kemudian ada letter, ya kan. Terus ada brochure, labels, dan lain sebagainya ya. Jadi, ibarat kita ngajarin seseorang itu kan, kita ngajarin yang lebih mudah dulu ya, teman-teman ya. Jadi, teks-teks yang pendek seperti ini, biasanya ditempatkan, pembuat soal di awal-awal. Nah, tapi, untuk teks-teks ini sendiri, kita harus bisa, melihat dan menolak, ini jenis teksnya masuk kemana. Karena, nanti akan berhubungan, dengan yang namanya function. Mungkin teman-teman di sini sering melihat soal, what is the purpose of the text ya? Purpose, aim, or function ya? Sering ketemu soal-soal seperti itu ya? Nah, kalau udah ketemu soal seperti itu kan, nanti balik lagi ke jenis teksnya itu apa? Kayak misalnya, kalau teman-teman di sini nanti dapat soal tentang invitation, berarti kan, purpose-nya adalah to invite. Atau mungkin teman-teman di sini nanti dapat soal tentang labels. Ya kan? Itu berarti nanti hubungannya adalah to give detail information about the product. Karena ketika kita ngebahas tentang labels, itu otomatis kita akan melihat detail information dari produk tersebut. Ya kan? Kalau kita beli ya, makanan, minuman, itu pasti yang kita lihat informasinya dari labels. Jadi, di sini pentingnya untuk mengetahui jenis teks yang akan kita kerjakan, ya itu tadi salah satu fungsinya adalah karena akan mengacu ke apa tujuan atau apa fungsi dari teks tersebut. Itu yang pertama. Nah, terus untuk short functional text, biasanya teman-teman perhatikan juga, yang ditanya itu apa? Kayak misalnya 5W1H, karena short functional text, dia enggak akan tanya terlalu jauh atau melebar. Seperti yang long passage ya, makanya dilihat banget apakah yang ditanya di 5W1H-nya itu, di WH question-nya, atau sometimes they use relative clause ya, kayak misalnya who atau whom, itu akan menjadi berbeda. Ya kan ya teman-teman ya? Kalau who itu kan berarti kan siapa yang menulis, tapi kalau whom itu ditujukan untuk siapa. objeknya ya kan? untuk yang short functional text, itu diperhatikan nanti pada penggunaan 5W1H atau WH question, juga relatifnya. Kemudian, untuk WH question, sometimes saya pernah juga menemui soal bahasa Inggris rasa matematik. mungkin teman-teman di sini pernah menemukan soal seperti itu, saya belum tahu kalau yang di P3K itu gimana, tapi kayaknya ada juga ya advertisement ya, kenapa saya bilang bahasa Inggris rasa matematik, jadi untuk labels, itu biasanya mereka gunakan kayak misalnya, obat yang berapa mili bisa digunakan untuk berapa hari, kayak gitu. itu ada juga. Itu kan termasuk hots ya, kenapa saya bilang hots? Karena kan, untuk bisa menjawab soal itu, kita kudung hitung. Ya nggak sih teman-teman? Dengan, apa, dengan sekian mili, satu hari misalnya. Misalnya ada obat, 90 mili, satu hari itu, dosisnya, dua kali sehari, ya kan? Nah, satu sendoknya itu 5 mili, berarti kan, kita harus nomor 9 hari kan ya teman-teman ya? Iya kan? Dengan ukuran 90 mili. Gitu. Jadi, ada hitungannya sedikit, makanya, itu biasanya masuk ke dalam soal hots juga. Ada yang tadi saya bilang, bahasa Inggris rasa matematik ya, jadi kita harus ngitung juga tuh, ada itu pernah saya temui. Ya nggak teman-teman? Ada nggak yang pernah nemu juga kayak saya? Ketemu soal yang, bahasa Inggris, materi kita bahasa Inggris, tapi ada hitungannya, kayak misalnya berapa hari, berapa dosisnya, atau berapa yang harus dibayarkan, gitu ya. Mungkin teman-teman pernah menemukan ya, gitu. Nah, itu untuk yang short functional text. Atau mungkin ada masukan dari teman-teman di sini, untuk short functional text. Kayak ini kan untuk advertisement ya, Bu Siti boleh tolong diganti next slide. Habis ini, slide selanjutnya. Nah, kayak gini kan, the text inform us, ya kan, atau the text writer is boasting about the property. Nah, ini yang kemarin sempat ini ya, sempat viral ya, di telegram kita. Zah, yang sebelumnya Zah, yang except kemarin Zah. Yang nomor tiga Zah, soal ketiga, yang sebelumnya. Halo? Ya, May. Coba Zah. Nah, 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 yang except kemarin Zah. Oke, yang nomor tiga ya, May ya? Iya, nomor tiga. Iya, iya. Iya. Eh, balik lagi Zah. Balik lagi nih, May. Nah, ini, ini benar-benar, ini benar. Iya kan? Lah, ganti lagi Zah. Artinya bermasalah nih laptopnya. kayaknya laptop positif minta di lem biru ya, kayak laptop saya. Oke, jadi, mungkin teman-teman masih ingat kemarin yang sempat kita bahas ya, yang teman-teman jawab C, tapi ternyata, akhir-akhir teman-teman jawab A, tapi di kuncinya C gitu kan. Nah, memang, kalau untuk short functional text juga, teman-teman harus lihat kata except-nya ya. Karena except itu kan berarti kan yang bukan. Atau misalnya not true except, berarti kan yang true, true except, berarti yang false gitu. Jadi, memang untuk soal reading, banyak jebakan Batman saya bilang ya. Jadi, kadang-kadang mereka taruh kata except, atau not true, true, dan lain sebagainya. Oke, untuk soal short functional, nah ini yang kemarin ya. Below are the advantages of advertised stuff except, yang kemarin sempat ada di telegram ya. Mungkin teman-teman mengikuti juga ya. Yang sudah sempat jawab, sempat lihat di soalnya. Jadi, tadi itu ada iklan ya, tentang sebuah lokasi ya, di situ punya berbagai keuntungan, dan ternyata si pembuat soal ini meminta yang bukan, atau except. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, saya juga ya, keseringannya gini, kalau ngerjain soal udah panjang banget, dapet teks panjang, kemudian, apa ya, si pembuat soal itu ngasih kata except, biasanya ini, suka gak kelihatan nih exceptnya. Perasaan bener semua deh, ini yang bikin soal salah kali ini, bonus kali ini. Harapnya ya, bonus ya. Cuman kan, ternyata memang, sometimes, itu kita yang salah, kita gak ngeliat kata exceptnya gitu. Jadi, kalau di sini kan, yang tepat jawabannya adalah yang E ya, karena tadi di teksnya itu, fasilitasnya adalah, ya tadi punya fasilitas yang baik, dekat near the park, punya parking area, dekat dengan garasi, dan lain sebagainya gitu. Jadi, teman-teman di sini, mungkin kalau untuk yang short functional text, lebih ke 5W1H, dan perhatikan kata exceptnya gitu. Oke, sambil ngeliat ininya, teksnya, mungkin ada yang, mau ditanyakan, kalau untuk soal short functional text, mungkin teman-teman di sini, ada yang punya pengalaman, atau ada soal yang sulit banget. Halo? 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 Dari short functional text, gimana teman-teman semuanya? Untuk short functional text, mungkin dari kayak soal letter, atau mungkin soal, apa namanya, advertisement, brochure, labels. Apakah ada yang, ini, ada yang kurang jelas, atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya sudah pada paham. Sudah pada paham ya. Sudah master ya, Zaya? Sudah sekali. Mungkin bisa dilanjut dengan tips and trick yang lain. Tips and trick-nya ya. Oke. Itu untuk yang short functional text ya, teman-teman ya. Jadi, saya yakin lah, kalau teman-teman di sini mau udah hat-nam ya, merem deh pokoknya deh. ngerjain langsung bisa nih, tahu nih jawabannya ya. Amin. Amin. Lancar ya. Benar-benar lancar ya. Nah, cuma, kalau untuk reading ini, yang jadi kendala adalah, ketika kita ketemu yang long text, atau long passage. Benar gak sih teman-teman? Benar ya? Oke. Boleh kita review sedikit nih? Jadi, kita aktif ya. Saya mau review sedikit. Bentar. Enggak nama pesan. Taduh. Oke. Kita mau review sedikit. Boleh teman-teman sharing juga, apa yang teman-teman ingat, tentang genre of the text. Kenapa saya tanya juga, kenapa sih, ngebahas genre lagi? Karena itu tadi, karena ketika kita udah tahu genre-nya apa, itu akan nyambung ke semuanya. Kalau, apa, teman-teman di sini itu dapat soal tentang, teks rumpang, ya kan, teks rumpang itu kan ngaruh banget ke jenrenya. Benar gak sih teman-teman? Kayak misalnya kita dapat tentang, biografi, itu udah otomatis nanti, kalau ke writing atau grammar, pasti menggunakan, past tense. Karena kan namanya biografi itu kan, ngebahas tentang seseorang kan ya. Biasanya pahlawan, atau tokoh, dan biasanya mereka udah pass away. Ya gak mungkin kan, kalau orang udah pass away, nulis tentang dirinya sendiri, gitu kan. Jadi semuanya itu berhubungan sebenarnya English for skills itu. Makanya tadi saya bilang, tahu dulu genre-nya. Oke, mungkin kalau saya bilang naratif, mungkin teman-teman tahu apa yang was on your mind, biar tahu, oh itu tekstnya tuh naratif, gitu. Past tense. Past tense, oke, apa lagi? Moral value. Moral value, betul. Apa lagi? Past tense, moral value. Komplikasi. Komplikasi. Ada lagi? Betul sekali Pak ya. Moral value, komplikasi, past tense. Mungkin bisa ditambahkan jenisnya ya, kalau misalnya itu yang bersifat fiksi, itu bisa kita katakan bahwa itu adalah sebuah naratif. Ya. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Oke, itu naratif ya. Sambil kita review ya teman-teman ya. Teman-teman belajar, saya juga belajar. Buka buku lagi abis sebaran ya. Ini kebanyakan opor, jadi agak-agak lupa gitu kan. Jadi, oke. Terus kalau misalnya, saya mau tanya nih ke teman-teman, gimana taunya kalau itu adalah sebuah recount? Bagaimana kamu tahu? Itu recount text. Past tense juga. Oh, past tense juga. Apa lagi? Non-fiction ya? Real. Personal experience. Personal experience ya? Betul. Non-fiction, betul. Ada lagi? Learning the past even. Learning the past even. Betul sekali. Apa lagi? Yang teman-teman ingat dari recount? Kalau recount itu, saya selalu bilang ke anak-anak, recount itu kayak diary ya. Ya kan? Karena biasanya menceritakan writer's experience. That's why recount itu pakai past tense ya. Gitu. Dan nirinya, dan cirinya itu banyak kata-ainya. Karena si writer-nya ikutan di situ. Gitu. Ya. Tapi, recount gak cuma writer's experience ya, teman-teman. Biografi itu juga masuk ke dalam recount text. Gitu. Jadi, sometimes ada yang minggu nih, biografi itu masuknya kemana ya? Biografi itu tetap masuk ke recount. Oke. Oke. Next ya. Coba saya mau nanya deh. Kalau misalnya prosedur itu yang kayak gimana teman-teman? Biar ingat lagi nih. Kalau prosedur. Method. Gimana? Consist of steps for methods, ingredients, materials, utensils, tools, goals. Ya. Betul sekali. Dilangkum ya sama ibu ya. Sudah dilangkum semuanya ya. Ya, prosedur itu bisa how to make atau how to use. Karena gak semuanya bikin makanan ya. Kadang-kadang bisa cara menggunakan sesuatu ya. Ya. Receive and menu. Ya. Betul. Cara menggunakan sesuatu. Jadi, gak melulu soal makanan. Dan biasanya agak mirip sama explanation ya. Ya, Halo. Ya. Agak mirip sama explanation ya teman-teman ya. Cuman bedanya kalau di prosedur itu stepsnya langsung. Kayak misalnya first, take, bla bla bla. Next, cut, bla bla bla. Gitu kan ya. Kalau di explanation itu setiap sequence-nya itu biasanya kita harus explain. ya. Jadi, itu yang beda antara prosedur dengan explanation. Jadi, kalau yang di prosedur biasanya kita pakai action verbs ya teman-teman ya. Kayak cut, mix, pour, steer, blend. Gitu kan. Nah, itu untuk yang di prosedur. Sementara kalau yang explanation first, bla bla bla. Jadi, dijelasin dulu. Gitu. Kemudian apa lagi ya. Oh ya, ini yang suka keluar nih. Biasanya kalau saya ngajar buat UTBK, SBMPTN, atau untuk SIMAK UI, atau kedinasan, itu yang sering keluar itu biasanya soal di exposition. karena exposition itu punya dua ya teman-teman ya. Mungkin masih ingat? Jenisnya? Analytical and hortatory exposition. That's right ma'am. Oke, that's correct one. Jadi, we have analytical exposition and hortatory exposition ya. Yang mana bedanya adalah kalau di analytical sama hortatory intinya sama-sama punya tesis statement ya. And then they have arguments. Sama-sama punya arguments. Cuman kalau di analytical itu mereka di endingnya itu lebih so conclusion ya. So, it's just conclusion. You just conclude. tapi kalau di hortatory teman-teman akan menemukan recommendation gitu. Ya, jadi kenapa ini termasuk salah satu teks yang sulit? Karena biasanya bahasanya yang dipakai kalau nggak bahasa ilmiah karena P3K juga banyak bahasa ilmiahnya ya. Bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang unfamiliar buat kita sehari-hari. Makanya yang sering digunakan adalah salah satunya adalah hortatory dan report ya untuk teksnya. gitu. Oke. Untuk teman-teman sendiri mungkin kira-kira boleh sharing juga teks mana yang paling ini yang kira-kira mungkin boleh di aku kira ke descriptive text tell how to make something bentar ya ini ada pertanyaan dari oke betul kalau teks panjang keterangan waktu ya kita bisa juga lihat dari keterangan waktunya ya betul sekali Pak Dwi tell about experience and recount betul experience nih Bu Rosa aku kira ke descriptive text tell how to make or do something with steps kalau untuk descriptive text biasanya untuk purpose-nya itu sendiri ada karta particular ya ibu ya kenapa kita bilang particular adalah karena ketika kita mendescribe sesuatu kan bisa fungsinya adalah to describe a particular person place or thing ya kan why I put particular karena kita mendescribenya itu secara detail ya misalnya nih saya mendescribe adik saya adik saya itu kan namanya ada nama Bambang dan Putri ya nah di Indonesia ini kan banyak banget yang namanya Bambang ya banyak banget juga yang namanya Putri gitu nah jadi kalau saya mau mendescribe adik saya itu berdua saya harus bener-bener nge-describe secara physically dan juga secara karakteristik untuk membedakan dengan Bambang-Bambang yang lain dan Putri-Putri yang lain that's why untuk descriptive itu biasanya dari teksnya akan ngasih tahu kita pembaca sesuatu yang lebih spesifik itu ya Bapak-Ibu ya jadi apakah itu dari karakteristiknya dari sifatnya ataukah bisa juga dari memang fisiknya kayak misalnya kalau descriptive itu bisa juga misalnya tentang animals ya kan jadi kan hewan itu banyak banyak jenisnya banyak speciesnya nah itu biasanya dikasih sesuatu yang bedanya dari hewan lainnya that's the descriptive facts oke mudah-mudahan cukup jelas ya Mbak Resa Bu Resa lalu ada Bunini oke Bunini hortatory and analytical sometimes I find it difficult to distinguish them untuk Bunini saran saya untuk membedakan itu kan tadi di sebelumnya saya sudah sempat bilang kalau analytical sama hortatory itu bedanya di poin terakhir alias di paragraf-paragraf terakhir jadi misalnya nih ibu menemukan teks itu adalah analytical atau atau hortatory gimana ya cara bedainnya coba ibu lihat ya di endingnya itu ada gak kalimat kayak I think they should we suggest nah kalau menemukan kata-kata yang berbau-bau saran itu saya pastikan adalah sebuah hortatory karena cirinya itu adalah hortatory itu si writer memberikan saran kepada si pembaca ataupun terhadap topik yang lagi dia bahas sementara apa namanya kalau yang analytical itu yaudah conclusion aja kayak misalnya gini nih saya contohin lagi ya kita ambil contoh vaksin covid-19 misalnya ya teman-teman sudah pada divaksin semua juga ya mudah-mudahan sudah divaksin juga jadi kalau kita pakai analytical ya kan si penulis itu akan kasih tahu oh tesis statementnya misalnya karena penyebaran covid sudah semakin meluas bla 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 we have to find something to protect us kayak gitu kan dikasih argumennya dikasih pendapat karena ini nah kalau misalnya itu adalah sebuah analytical nah biasanya di endingnya cuman bilang that's why having vaccine to your body is really important jadi itu cuman kayak ending gitu doang loh kayak penutup aja ya tanpa ngasih saran atau solusi tapi kalau misalnya untuk yang hortatori biasanya kita akan temukan di akhir paragrafnya itu kayak misalnya I think we should obey the government rules ya kan due to our health ya kan karena itu berhubungan dengan masalah kita we need to like what like making corporate or corporate with the government ya to make better environment ya kan jadi untuk membuat lingkungan yang lebih baik gak cuman pemerintahnya doang yang usaha ya kita sebagai rakyat kita juga berusaha mengikuti program pemerintah jadi biar covidnya cepat hilang kayak gitu jadi itu ya bun ini ya mudah-mudahan membantu jadi dilihat di endingnya adakah saran atau tidak gitu yang membedakan analytical dan hortatori oke mungkin teman-teman lain ada yang punya ini juga kendala mungkin untuk yang long passage halo 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 6 menit kita punya 8 menit lagi bu May oh gak terasa ya gak terasa waktunya ya sudah mau selesai gimana gimana apakah ada teman-teman di sini yang mau ini halo halo Putus-putus Ada yang mau bertanya mungkin Ya Please Me News item Oh news item Iya mau gak bu Gimana-gimana Biasanya itu kan untuk Kalau SMA itu ya selain explanation Itu juga News item News item gimana itu Nah kalau news item itu Yang pertama kalau news itu kita Sampaikan ke siswa kita News itu kan berita ya ibu ya Iya kan Nah berita itu kan something that already happened Sesuatu yang sudah terjadi ya ibu ya Biasanya itu menggunakan pass Itu untuk transisnya yang pertama Kemudian ciri dari news item itu adalah Biasanya untuk penulisan Dikasih nama kota Atau nama daerah sempat terjadinya ibu Misalnya Jakarta Titik 2 Baru kemudian beritanya Jadi Biasanya Saya meminta Siswa Untuk mengenali Jadi mereka gak usah Fault teks ini begini Tapi kenali teksnya Ya kan Dengan cara itu tadi Kalau misalnya ada sumber beritanya Seperti tadi Jakarta Titik 2 Ya kan Terus ada tuh Kalimat-kalimat berita Telah terjadi Blah-blah Itu bisa dipastikan News item ibu Atau mungkin sumber beritanya Misalnya Suara Pembaruan Titik 2 Itu kan nama koran ya ibu ya Ya Halo Halo ibu Halo Are you still with me Yes Yes Gitu ibu Jadi Minta dikenali dulu ibu Ini teksnya Karena kalau news item itu kan Banyak ininya ya bu Banyak Apa Banyak direct Indirectnya juga ya Kalau berita ya Yang pasti sih ada kejadian Ya kan Kemudian nanti Cirinya adalah itu tadi Penulisannya ada Sumber berita Ataupun daerah tempat Terjadinya peristilat tersebut Gitu Begitu ibu Ketek G Yes G Ya Sama-sama ibu Oke Masih ada teman-teman lagi Yang mungkin mau Menanyakan Mungkin kalau ininya Untuk materinya Nanti akan kita share ya Zah Ya Jadi Jadi teman-teman boleh Dibuka materinya Yang akan di share Sama saya dan ibu Siti Karena ini kan banyak banget Tesnya ya Zah Tapi ini sesuai dengan Rules yang di P3K Jadi misalnya ada teman-teman Yang ngerasa Bu Ini jawabannya gimana ya Nanti kita bisa sharing Sama-sama ya Di telegram juga ya Gitu Karena Karena Menteri Wijaya Mungkin Mungkin Gimana nih Jadi ada 5 menit lagi Ibu May Mungkin kita kasih Kesempatan Untuk Pak Wijaya Oh iya Boleh 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 Ya Secara umum Secara umum ya Oke Yaudah berarti Kayaknya buat Hari ini sekian ya Terima kasih ya Teman-teman semuanya Pokoknya Semangat Semangat 45 ya Supaya bisa Mengikuti Ini Gitu Jadi kalau misalnya Ada yang ditanyakan Boleh di sharing lagi Terima kasih Selanjutnya Saya Berikan ke Pak Wijaya Silahkan Pak Wijaya Sampai ketemu lagi Selanjutnya Sesi terakhir Masih ada waktu Beberapa menit lagi Kita serahkan Kepada Bapak Wijaya Untuk memberikan Penjelasannya Baik Bapak Wijaya Waktu dan tempat Kami persilahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mohon maaf Tadi Tidak sedikit Gangguan Tidak banyak Yang ingin Dia sampaikan Bapak Ibu Terkait BIMPAC ini Terutama Informasi-informasi Yang terkait Dengan Kepijakan Administrasi Sosiokultural Dengan Jirial Itu Nanti Akan dibahas Di grup umum Dan Kompetensi teknis Fokus Akan dibahas Sesuai Di grup Jinjang Masing-masing Berbanding Swapel Dan Jinjang Nah Terkait Pelaksanaan Flexi K3K ini Ada beberapa Hal yang perlu Bapak Ibu Ketahui Alurnya Yang pertama Ini yang sering Muncul Beberapa Pertanyaan Yaitu Terkait Formasi Apakah Formasinya Di sekolah Saya ada Tidak Apakah Formasinya Di kabupaten Kota Atau Provinsi Saya ada Tidak Nah Pertanyaan-pertanyaan Itu Sering Muncul Nah Terkait Formasi Dari Kementerian Airben Lalu BKN Itu Bapak dan Ibu Sesuai Dengan Pengajuan Pengajuan Formasi Dari Kabupaten Kota Dari Pemerintah Kabupaten Atau Pemerintah Kota Ataupun Provinsi Mengajukan Ke Kementerian Melalui DKN Regional Masih-masih Nah Di sana Dari mana Kabupaten Kota Itu Atau Provinsi Itu Mendapatkan Angkanya Atau Kebutuhannya Ada Ajuan Kalau Untuk Guru Berbasis Dapodik Berbasis Dapodik Dan Juga Ada Kemenisian Manual Sebagai Pembanding Nah Dari Masukan Itu Dianalisis Dipetakkan Analisis Kebutuhan Guru Nah Kebutuhan Itu Nanti Dipersembangkan Dengan Kemampuan Anggaran Dengan Kemampuan Anggaran Dari Masing-masing Kabupaten Kota Karena Ini Terkait Dengan Otonomi Daerah Jadi Setelah Disampaikan Nanti Ditetapkan Nah Informasi Sekarang Sudah Ditetapkan Oleh Kemenpan RB Jadi Kemarin Ada Beberapa Informasi Yang Bilang Yang Sudah Dirilis Itu Koak Dan Sebagainya Sebetulnya Tidak Jadi Bapak Dan Ibu Semua Kabupaten Kota Yang Telah Mengajukan Itu Telah Ditetapkan Formasinya Dan Telah Didistribusikan Surat Penetapannya Itu Mulai Dari Bulan April Tetapi Ada Yang Memang Pemdanya Langsung Mendistribusikan Agar Ada Persiapan Bagi Salon Peserta Di Daerah Masing-masing Tidak Dirilis Secara Resmi Tapi Suratnya Langsung Diedarkan Ada Yang Juga Nanti Dihaji Lagi Baru Nanti Akan Dirilis Oleh BPSDM Ataupun Oleh Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Nah Disini Sudah Jelas Jika Ada Yang Ingin Kepastian Apakah Saya Ada Tidak Formasinya Itu Silahkan Mulai Sekarang Bapak Ibu Bisa Tanyakan Kepada Yang Dulunya BKD BKD Atau BKPSDM Sekarang Dan Juga Dinas Pendidikan Di Bagian Kepegawaian Itu Untuk Pastinya Jika memang Kabupaten Kotanya Belum Merilis Secara Tapi Surat Dari Surat Penetapan Dekumen Pan RB Sudah Ada Itu Yang Pertama Jadi Jika Berupa Surat Dan Disana Ada Formasi Detailnya Ada Rinciannya Ada Nama Sekolahnya NPSN Itu Dan Surat Penetapannya Bisa Dicek Surat Penetapan Kemen Pan RB Itu Benar Yang Kedua Terkait Pembukaan Flexi Itu Akan Dimulai Kalau Tidak Ada Perubahan Kemarin Dari Informasi Kemen Pan RB Itu 31 Mei Melalui Web SCN Nanti Akan JASR Di Grup Website Untuk Mendapatannya Itu Yang Kedua Jadi Yang Ketiga Mengenai Sarat Apakah Saya Misalkan Saya Guru Bahasa Inggris Bisa Tidak Saya Mendaptar Formasi DSD Karena DSD Tapi Saya Baca Inggris Silahkan Secara Detail Bapak Ibu Baca Di Surat Edaran Di DNGPK Yang Setanggal 15 Maret 2021 Di Cana Sudah Jelas Contoh Apakah Guru PKN S1 Pendidikan PKN Bisa Tidak Melamar Formasi DSD Jika Merujuk Surat Edaran Tersebut Kode PPKN Itu 154 Maka Bisa Melamar Sebagai Guru Kelas Tetapi Kita Lihat Apakah Di Sekolah Tersebut Ada Guru Honor Yang Memang Melamar Di Formasi Yang Sama Karena Dari Sisi Peluang Peluang Yang Paling Besar Untuk Klaus P3K Ini Adalah Satu Guru Honorer Di Satuan Pendidikan Yang Bersangkutan Yang Kedua Sekolah Ada Mendapatkan Formasi P3K Yang Ketiga Sudah Memiliki Sertifikat Pendidik Atau Ada Poin Afirmasi Baik Afirmasi Kepemilikan Sertifikat Pendidik Afirmasi Disabilitas Afirmasi Masuk Honorer Kategori 2 Yang Setelah Terdata Di PKN Atau Juga Terkait Dengan Usia Di atas 35 tahun Jadi Itu Jadi Nanti Bapak Ibu Setelah Tahu Formasinya Justru Bisa Membuat Rencanaan Strategi Yang Mengambil Formasi Yang Mana Nah Itu Pertanyaan 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 Lainnya Kenapa Formasi Bahasa Inggris Itu Sangat Sedikit Tergantung Kebutuhan Satuan Pendidikan Bapak Dan Ibu Apakah Satuan Pendidikannya Ratio Satu Guru Satu Guru Dengan Uditnya Sudah Terpenuhi Atau Tidak Karena Bahasa Inggris Itu Terpenuhi Tidak Dengan Satu Buru Untuk Memenuhi Jam Mengajar Minimal Jika Tidak Maka Diajukan Untuk Formasi Jika Lebih Berarti Tidak Akan Mendapatkan Tambahan Formasi Berarti Bapak Dan Ibu Yang Di Sekolahnya Atau Di Daerah Tidak Ada Formasi Bahasa Inggris Berarti Opsen Yang Ketiga Bapak Dan Ibu Bisa Lintas Wilayah Tapi Itu Masuk Di Tahap Yang Ketiga Jadi Tahap Seleksi Yang Ada Tiga Tahapan Seleksi Tahap Satu Dua Dan Tiga Kita Bisa Lintas Wilayah Itu Yang Ketiga Jika Formasi Yang Dibuka Masih Terjadi Kekosongan Baru Kita Bisa Kita Kami Mohon Maaf Karena Sampai Detik Ini Kami Belum Mendapatkan Kepastian Terkait Kendalanya Dari Tim SLCC PBBGRI Karena Terkait LME Sistem Itu Adalah Bagian Dari SLCC PBBGRI Kita Juga Mesti Menunggu Terkait Kendalanya Mudah-mudahan Cepat Dan Akan Kami Informasikan Yang Lainnya Jika Ada Beberapa Pertanyaan Tidak Jadi Masalah Mungkin Lewat Karena Mengganti Tadi Waktu Yang Lain Mungkin Fokus Terkait Kebijakan Terkait Administrasi Silahkan Boleh Disampaikan Disini Kalau Jika Bisa Jawab Jika Tidak Mungkin Nanti Disampaikan Kepihak Terkait Akan Dikomunikasikan Kepihak Kementikud Kementan Airbus Silahkan Pak Dwi Langsung Aja Pak Dwi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Dari Kabupaten Lampung Izin Bertanya Silahkan Jadikan Posisi Saya Ini Guru Bahasa Inggris Bersertik Oh Ya Ini Ada Satu Pertanyaan Jika Di Sekolahan Saya Itu Tidak Buka Formasi Di Sekolahan Saya Satu Instansi Kabupaten Lampung Tengah Ketika Saya Mendaftar Di Sekolah Yang Nah Disana Ada Teman Teman Yang Sudah Menginduk Nanti Otomatis Di Teknis Saya Sudah Dinyatakan Lulus Betul Sedangkan Teman Yang Di Induk Itu Sudah Passing Kira-kira Yang Kemungkinan Apa Namanya Yang Bukan Berarti Ini Menyingkirkan Teman Yang Di Induk Mudah-mudahan Di sekolah Saya Buka Mudah-mudahan Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bapak dan Ibu Mempermudah kita Membuat perencanaan Terkait informasi Bapak Ibu Bisa Segera Mungkin Meminta Informasi Sebihak BKD Atau BKPSDM Sekarang Atau Kebagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Karena Surat Penetapan Lebih dari 400 Kabupaten Kota Sudah Sudah Didistribusikan Oleh Semen Pan RB Meskipun Memang Masih Ada yang Sudah Dirilis Ada yang Belum Terkait Pertanyaan Padewi Ini berbicara Terkait Peluang Padewi Secara Peluang Untuk Kompetensi Teknis Sudah Ditangan Mengapa? Karena Mendapatkan Afirmasi Telah memiliki Certifikat Pendidik Dan Linier Certifikat Pendidiknya Jadi Afirmasi 100% Berlaku Satu Linier Certifikat Pendidiknya Dengan Formasi Yang Dipilih Dan Dengan Jenjang Pendidikan Nah Itu Berarti Sudah 100% Berarti Padui Tinggal Fokus Di Materi Managerial Sosio Kultural Dan Wancara Wancara Itu Tidak Wancara Best to Best Tidak Berupa Tulisan Tapi Berupa Tulisan Itu Yang Kedua Terkait Di Sekolah Yang Lain Siapa Yang Peluangnya Paling Besar Yang Peluangnya Paling Besar Yang Satu Passing Grid Karena Yang Diambil Itu Jika Formasinya Ada Dua Maka Diambil Passing Grid Satu Dan Dua Passing Grid Itu Diperoleh Dari Mana Diperoleh Daripada Nilai Akumulasi Akhir 40 60% Itu Dengan Bobotnya 40% 60% Jika Nanti Hasil Padui Itu Dengan Kompetensi Teknik Udah Afirmasi 100% Terus Juga Hasil Materi Manajerial Sosio-Kultural Dan Yang Besar Terkait Ini Memang Inilah Perlunya Kita Mengetahui Jauh-Jauh Terkait Formasi Di Satuan Pendidikan Kita Atau Di Kewolah Yang Ada Di Kabupaten Tempat Kita Bertugas Agar Apa Agar Bisa Mengatur Strategi Sebelum Kita Memilih Menentukan Formasi Ketika Pendaptaran 31 Mei Nanti Dibuka Yaitu Pak Dwi Terima kasih Kebetulan Memang Saya Sudah Memetakan Teman-teman Di Kecamatan Padang Ratu Ini Kebetulan Hanya Ada Dua Teman Yang Berserdik Alhamdulillah Keluangnya Keluang Padui Udah Besar Sehingga Berstrategi Nanti Kalau Bisa Memang Formasinya Ada Beberapa Bisa Sounding Dengan Teman Teman Yang Induk Juga Saya Memang Teman Jadi Kuncinya Bangun Komunikasi Cari Informasi Bangun Komunikasi Tentukan Perencanaan Atau Strategi Baru Ketika Kita Memilih Formasi 31 Mei Itu Udah Mantap Tidak Ada Salah Pilih Salah Strategi Karena Ini Bukan Semata-mata Terkait Kemampuan Akademis Kita Tetapi Terkait Strategi Memilih Formasi Oh Bahasa Inggris Bire Dulu Apakah Soal Untuk Selain Kompetensi Teknis Pakai Bisa Mendaftar Sebagai Guru Kelas SD Silahkan Pak Najat Bisa Dicek Saya Cek Dulu Bahasa Inggris Pendidikan Bahasa Inggris Kalau Lihat Surat Edaran Tanggal 15 Parat 2021 Memang Untuk Formasi Pendidikan Bahasa Inggris Tidak Bisa Melamar Di Formasi Guru Kelas SD Mudah-mudahan Nanti Masukan Ini Pertanyaan Ini Juga Akan Saya Sampaikan Kepada DBM Nanti Saya Sampaikan Kepada DBM GTK Mudah-mudahan Untuk Sertifikat Yang Datangnya Ada Pertimbangan Lain Terkait Kualifikasi Pendidikan Dan Sertifikat Pendidik Untuk Pendaptaran Sertifikat P3K Ini Kalau Kami Belum Ada Sertifikat PPG Berarti Tetap Yang Tidak Memiliki Sertifikat Pendidik Itu Tetap Mengejakan Soal Seterak Keseluruhan Termasuk Kompetensi Teknik Linearitas Hanya SMP SMA SMP SMP Iya betul Pak Dwi Jadi tidak ada Untuk DSD Berdasarkan Surat edaran Di DnGTK Pak Bayang Kalau saya Jurusan Tapi Mengajar Di TK Silahkan Nanti Di TK Ada Formasi Tidak Jadi Bapak Ibu Untuk Lebih Jelasnya Bisa Buka Di Lampiran Surat edaran Di DnGTK Apakah Bisa Daptar Di formasi SMA Sedangkan Mengajar Di SMP Bisa Bisa Tapi Nanti Di tahap Yang ketiga Seperti itu Karena Tahap Pertama Diprioritaskan Untuk Guru Honorer Di Satuan Pendidikan Dimana Dia Pertugas Mendapatkan Formasi Nah Baru itu Baru nanti Tahap Kedua Tahap Ketiga Boleh Ditas Wilayah Boleh Ditas Jenjang Saya Mau Tanya Saya Kan Guru Swasta Betul Sudah Bersertifikasi Untuk Di Wilayah Seragen Bagaimana Bisa Mengikuti Untuk Tahap Kedua Dan Ketiga Tahap Pertama Terlewat Masih Saya ada Atau Tidaknya Ditanyakan Ke Mana Oh Ya Untuk Terkait Formasi Itu Sebetulnya BKPSDM Ya Namanya Atau Bisa Ditanyakan Sebagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Di Kabupaten Kota Masing-masing Itu Bawa Kita Pasus Seleksi Itu Berarti Yang Memenuhi Syarat Yang Boleh Ikut Kedika Betul Jadi Bapak Dan Ibu Kan Mempersiapkan Karena Data P3K Untuk Guru Ini Sudah Terintegrasi Dan Terkoneksi Jadi Data Dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Itu Sudah Terkoneksi Nanti Dengan Database Dari BICI Untuk Ijasahnya Nanti Langsung Dengan Polat BICI Terus Untuk Data Disatuan Pendidikannya Untuk Langsung Terkoneksi Dengan Dapodi Jadi Data Itu Nanti Akan Langsung Secara Sistem Akan Bisa Langsung Mempereplikasi Apakah Kita Memenuhi Syarat Atau Tidak Syarat Ada Syarat Umum Ada Syarat Yang Khusus Untuk Guru Silahkan Bu Tiara Saya Guru Swasta Yang Sudah Mengajar SD Dan Sudah Ambil Linearitas Linearitas BGSD Pak S1 Saya Bahasa Inggris Tapi Linearitas BGSD Tetapi Ijazah Belum Keluar Ini Pak Baru Dalam Tahap Yudisium Jadi Untuk Ikut Tes Tahap Kedua Kan Bulan Oktober Ya Pak Ya Itu Kira-kira Dari kampus Itu Sekitar Juni Juli Sudah Ada Nomor Ijazahnya Itu Berarti Saya Ikut PK Yang Bahasa Inggris Atau PGSD Ya Pak Ya Ikut Ya Berarti Ibu Ikut Formasi Sesuai Dengan Jenjang Pendidikan Dokumen Yang Telah Diverpal Verifikasi Dan Validasi Dan Dinyatakan Valid Di Dapodi Ya Melalui Perpal Guru Ya Seperti itu Jadi Kalau Ijazahnya Yang Sudah Diverpal Dan Valid Itu Bahasa Inggris Berarti Ibu Ikut Formasi Bahasa Inggris Mengapa? Karena Pendaftaran Itu kan Tanggal 31 Mei Ya Tanggal 31 Mei Sampai 21 Juni Ya Jadi Pilih Formasi Yang Sudah Diverifikasi Validasi Dan Mas Di Dapodi Itu Butiara Mungkin Untuk Berikutnya Ya Untuk Berikutnya Tetap Ijazah yang Sudah keluar Itu Bisa Tetap Diupdate Dan Dilakukan Verifikasi Dan Validasi Lagi Ya Terima 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 Sama Sama Mungkin Beberapa Lagi Mungkin Sampai Jam 3 Maksimal Ya Sekali lagi Mohon Maaf Bapak Dan Ibu Nanti Bisa Lanjutkan Di Grup Telegram Dan Sekali lagi Atas Nama Aksesif Profesi Dan Kahlian Kini Pengurus Besar Pesatuan Guru Republik Indonesia Kami Mohon Maaf Kedalam Memberikan Fasilitasi Ini Kami Belum Bisa Maksimal Mungkin Sedikit Ini Yang Baru Bisa Kami Berikan Agar Bapak Dan Ibu Kita Sama Sama Mengembalikan Muruah Bagi Seorang Guru Kita Sama Sama Bahwa Tidak Ada Lagi Pengkotak Kotakan Ini Guru Honor Ini Guru PNS Ini Guru Sekolah Ini Guru Sekolah Negeri Semua Sama Kita Adalah Guru Tetap Jalian Komunikasi Kita Tetap Akan Memperjuangkan Kemas Selatan Dan Pemenuhan Hak Dan Masjid Guru Terkait Dengan Pelindungan Profesi Guru Terima kasih Mohon maaf Selamat Istirahat Pertemu kembali Nanti lanjut Di Telegram Saya Serahkan Kembali Ke Buciti Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Pak Terima kasih Pada Pak Bijaya Penjelasannya Sangat Jelas Ya Bapak Ibu Untuk Sesi kali ini Tadi sesi terakhir Ya Bapak Ibu Alhamdulillah Sudah Kurang lebih Dua jam setengah Kita Bertemu Di Jumini Dan Alhamdulillah Kami Bisa mengenal Bapak Ibu Walaupun Disini Hanya Tatap maya Itu ya Mudah-mudahan Apa yang Kita sudah Sharing Kita sudah Diskusikan Tadi Bermanfaat Untuk kita Semua Khususnya Untuk Bapak Ibu Peserta calon P3K Dan kami Semua disini Mendoakan Untuk Mendoakan Bapak Ibu Semoga Ketika Tes P3K Nanti Diberikan Kemudahan Kelancaran Dan insya Allah Diberikan Lulus Lulus semua Mudah-mudahan Amin Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Yang sudah Bergabung Dan Mohon maaf Jika selama ini Kami Kurang maksimal Dalam melayani Dan memfasilitasi Bapak Ibu Dan Mohon maaf Atas nama APKS PB PGRI Dan Panitia Baik Saya tutup Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh